BAB 136-140 Hah, Xiao Yan juga memandang Patriark Raja Naga Emas dengan heran. Jelas, jika Patriarknya Raja Naga Emas tidak mengingatkannya seperti ini, Xiao Yan sendiri pasti sudah lupa. Dua gulungan yang diperoleh dari reruntuhan, satu adalah gulungan keterampilan bertarung yang diperoleh dengan mengalahkan wali, dan yang lainnya dirobek oleh Xiao Yan dari tulang pemilik reruntuhan. Xiao Yan sangat terkejut dengan kekerasan tulang pemilik reruntuhan, tapi untungnya, Xiao Yan bisa mendapatkan gulungan ini di bawah pembakaran kekuatan api suci Susueing. Berpikir seperti ini di dalam hatinya, Xiao Yan menutup matanya dan menjadi tenang, dengan hati-hati merasakan gulungan di tubuhnya yang dihadiahi dengan mengalahkan penjaga. Terobosan, gelombang fluktuasi tak terlihat juga menyebar dari lingkungan Xiao Yan, dan informasi keterampilan bertarung dalam pikirannya melonjak keluar. Teknik Rahasia, Teknik Klon Perantara peringkat abadi, teknik bertarung ini disebut teknik klon, yang memungkinkan pembudidaya untuk membuat klon yang persis sama dengan tubuh utama dengan mengandalkan jejak-jejak jiwa, dan klon tersebut dikendalikan oleh praktisi, dan kematian klon tidak akan membahayakan praktisi, menghasilkan efek samping apapun. Mata Xiao Yan berbinar hanya dengan beberapa kata penjelasan. Mungkin orang lain tidak tahu rahasianya, hanya dia yang tahu kekuatan dari skill bertarung ini. Ini adalah teknik tiruan. Hanya dari pengantar singkat ini, Xiao Yan merasa bahwa itu tidak kalah dengan avatar jiwa yang dibentuk oleh jiwa fana alam kaisar. Avatar jiwa tingkat fana tingkat kaisar memiliki kekuatan yang sama dan nafas yang sama dengan tubuh asli Xiao Yan. Keduanya bekerja sama secara diam-diam, tetapi mereka juga memiliki kekurangan yang besar. Jika entitas terbunuh, maka umpan balik ke tubuh Xiao Yan juga merupakan kerusakan yang sangat besar, mulai dari cedera serius hingga cedera serius hingga sumbernya. Tiga ribu guntur yang dipraktikkan Xiao Yan sebelumnya adalah keterampilan bertarung tubuh, tapi bagaimanapun juga, itu adalah keterampilan bertarung tubuh tipe kecepatan. Ketika digunakan secara ekstrim, hanya tiga sosok samar yang muncul, yang sama sekali berbeda dari avatar jiwa di alam kaisar, berbeda. Tuan, apakah ada berbagai jenis keterampilan bertarung? Setelah kejutan singkat, Xiao Yan juga berkata dengan sungguh-sungguh. Selain keterampilan bertarung tingkat dasar, ada juga enam kategori keterampilan bertarung terbang, keterampilan bertarung tubuh, keterampilan rahasia, keterampilan bertarung menyerang, keterampilan bertarung bertahan, dan keterampilan bertarung penyegelan. Keterampilan bertarung terbang, seperti namanya, adalah bahwa beberapa pendahulu menggunakan teknik khusus untuk meredam sayap binatang ajaib tertentu untuk menyegelnya, dan melatih keterampilan bertarung terbang untuk menampilkan sayap mereka, tetapi di benua Doudi, mereka pada dasarnya lebih kuat dari Douwang atau lebih tinggi. Adalah umum untuk berdiri di udara, jadi penggunaan keterampilan bertarung terbang ini juga jauh lebih sedikit, tetapi benda ini juga berharga. Keterampilan pertarungan gerakan sama seperti 3.000 halilintar yang kamu latih, dikenal karena kecepatannya atau beberapa keterampilan bertarung yang aneh. Keterampilan bertarung semacam ini dipraktikkan oleh hampir setiap orang yang kuat, tetapi sejauh yang saya tahu, keterampilan gerakan adalah yang paling banyak, keterampilan bertarung yang kuat dapat menempuh jarak ribuan mil dalam sekejap. Keterampilan rahasia dibagi menjadi peningkatan kekuatan jangka pendek dan beberapa keterampilan bertarung yang aneh. Keduanya sangat mirip dengan 3 transformasi misterius skyfire yang kamu latih dan teknik klon di depanmu. Sedangkan untuk keterampilan bertarung menyerang, itu dikenal dengan serangannya yang kuat, seperti teratai kesunyian yang dibentuk oleh perpaduan api di tubuhmu. Keterampilan bertarung defensif, seperti namanya, dikenal dengan kekuatan pertahanannya yang kuat. Ketika kekuatan pertahanan lebih kuat dari kekuatan ofensif, serangan itu secara alami akan dipatahkan tanpa menyerang. Adapun yang disebut keterampilan bertarung segel, itu ditampilkan oleh 3 tetua keluargamu seperti yang telah Anda lihat sebelumnya, mengandalkan kekuatan satu individu atau banyak orang untuk mengisolasi ruang tertentu, di bawah keterampilan bertarung segel, siapapun keterampilan bertarung tidak dapat digunakan, jadi ada adegan yang Anda munculkan sebelumnya. Raja Naga Emas juga tersenyum dan berkata perlahan, meskipun Yan Zi kecil di depannya tidak tahu banyak, Raja Naga Emas juga mau menjelaskan. Ada begitu banyak tipe, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk mendecahkan bibirnya. Lagi pula, dia tidak mengetahui hal-hal ini ketika dia berada di benua Doki. Sekarang setelah kamu mengetahuinya, bagaimana kalau mencoba teknik klon ini dulu? Raja Naga Emas juga angkat bicara, jelas dia juga punya harapan. Iya, Xiao Yan menanggapi dengan lembut, dan kemudian dia juga menggunakan semua energi pendendamnya dan mulai berlatih selangkah demi selangkah sesuai dengan pesannya. Yang disebut teknik avatar didasarkan pada kekuatan jiwa. Meski hanya bisa ada satu avatar yang diolah dengan teknik avatar ini, Xiao Yan sama sekali tidak berkecil hati. Lagi pula, ini bisa sangat berguna di saat-saat kritis, dan avatar ini mati. Mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan pada Xiao Yan. Dengan sebuah rencana, Xiao Yan tidak ragu-ragu, dan kekuatan jiwa yang sangat besar muncul di benaknya. Kekuatan jiwa yang besar jelas belum pulih ke puncaknya. Bagaimanapun, itu hanya kehilangan klon jiwa Fana Alam Kaisar. Untungnya, itu bukan entitas, tapi klon energi. Xiao Yan tidak kehilangan terlalu banyak reaksi. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wuo, Hi gelombang 8, gelombang M. Puff puff. Jejak kecil kekuatan jiwa perlahan menyusut di bawah kendali ketat Xiao Yan, dan kemudian dikompresi oleh Xiao Yan, perlahan berubah menjadi cetakan cahaya seukuran mata. Bang bang bang. Segel cahaya jiwa yang baru saja akan berhasil juga hancur. Melihat ini, Xiao Yan juga sedikit mengernyit, lalu mengulangi langkah tadi. Jelas bahwa Xiao Yan terlalu tidak sabar, jadi dia gagal. Dengan pelajaran dari kegagalan pertama gelombang Xiao Yan juga jauh lebih ketat, perlahan-lahan mengendalikan kekuatan jiwa untuk bergabung, seluruh prosesnya tepat. Boom-boom-boom. Segera setelah segel cahaya jiwa terbentuk, itu tidak memancarkan fluktuasi yang lemah. Xiao Yan juga mengangguk puas. Dengan jejak cahaya jiwa ini sebagai pusat kendali Xiao Yan atas klonnya, klon yang dia kembangkan tidak akan memiliki pemikiran yang salah. Feng Jue dalam tubuhnya berlari dengan kecepatan tinggi, dan kemudian douqi putih susu di depan Xiao Yan perlahan muncul dari tubuhnya. Douqi yang ditempa oleh Feng Jue ini juga ditingkatkan kualitasnya. Segel cahaya jiwa digunakan sebagai pusat kendali, dan kemudian douqi digunakan sebagai pilar, sehingga membentuk klon. Memang mudah diucapkan, tapi sulit dilakukan. Begitu dendam putih susu dan segel cahaya jiwa bersentuhan, mereka berdebat seperti musuh alami. Tapi untungnya, di bawah kendali halus Xiao Yan, soul light cell perlahan bocor ke douqi, dan kemudian sosok seperti Xiao Yan muncul begitu saja. Hahaha, apa yang kamu dapatkan? Raja Naga Emas juga memandang Xiao Yan lainnya di depannya, tersenyum lebar. Xiao Yan juga bingung, lalu memalingkan matanya sedikit, tetapi menemukan Xiao Yan yang agak kuat menatapnya dengan jujur. Ini, Xiao Yan juga tertegun. Meskipun ini adalah pertama kalinya, dia mencoba, dia tidak akan dapat mengidentifikasi pria gendut sebesar itu. Xiao Yan, yang sedikit tertekan, tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya saat melihat diri lain yang membengkak di depannya. Tampaknya perpaduan cahaya jiwa dan douqi salah. Xiao Yan dengan hati-hati merasakan diri lain di depannya dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh. Segera dengan lambayan tangannya, Xiao Yan lainnya di depannya juga berubah menjadi kepulan asap dan perlahan menghilang. Mengetahui apa yang salah, Xiao Yan juga memulai dari awal. Segel cahaya jiwa berhasil dipadatkan, dan kemudian douqi di sekujur tubuhnya ditekan oleh Xiao Yan ketika dia melewati Xiao Yan, dan kemudian segel cahaya jiwa dan douqi perlahan terjalin. Kali ini, tidak ada perlawanan sebelumnya, keduanya bergabung satu sama lain, cahaya jiwa tercetak di dahinya, dan ki pertarungan yang agung juga perlahan menguraikan penampilan yang sangat halus. Boom-boom-boom. Dengan suara, Xiao Yan melihat sosok yang dipadatkan oleh cahaya jiwa dan dendam di depannya perlahan muncul. Versi pendek dan kecil dari Xiao Yan dilahirkan kembali, Xiao Yan meliriknya dengan santai, dan kemudian dia tidak terburu-buru, dan perlahan-lahan memadat. Seperti kata pepatah, semuanya sulit pada awalnya, dan itu benar. Ini hanya masalah menggabungkan kekuatan dari 22 sumber api yang berbeda. Tentu saja, awalnya akan sulit, tetapi setelah fusi pertama, Xiao Yan menggunakannya. Waktu fusi dan kontrol juga akan sangat ditingkatkan. Oleh karena itu, mengolah teknik klon juga membutuhkan waktu. Lagi pula, inilah alasan mengapa Anda tidak bisa membuat pria gemuk besar dengan satu gigitan. Setelah kegagalan berturut-turut, Xiao Yan tampaknya telah menguasai triknya, dan kemudian matanya menjadi jernih. Boom-boom-boom. Melihat sosok di depannya, Xiao Yan melihatnya dengan hati-hati, hanya untuk menemukan bahwa diri lain dari klon ini memiliki aura dan bahkan penampilan yang sama. Kesuksesan. Jangan terlalu senang, meskipun berhasil, kamu harus mencoba melihat kekuatan avatar ini. Jika tidak, bantal bordir tidak akan banyak berguna. Raja Naga Emas juga berkata dengan penuh minat. Mendengar ini, Xiao Yan juga mengangguk, tuannya Jin Longwang benar, meskipun diri lain di depannya persis sama dengan dirinya, tetapi pembangkit tenaga listrik mengandalkan nafas mereka untuk membedakan lawan mereka, dan penampilan tidak begitu penting. Xiao Yan juga menatapnya dengan erat, lalu berkata, serang aku. Perintah Xiao Yan baru saja diberikan, dan avatar itu tampak hidup. Itu menyerang Xiao Yan. Di atas tinju yang menakutkan, api putih susu langsung menutupi dan menyerang Xiao Yan. Melihat serangan yang begitu ganas, Xiao Yan juga mengangguk puas, dan kemudian tinju yang menakutkan itu juga sia-sia. Dia juga tahu bahwa meskipun itu adalah tiruan, tinju yang baru saja dia perlihatkan tidak jauh di belakang. Tampaknya sukses. Meskipun telah mengalami banyak kegagalan, untungnya sukses, dan tampaknya klon ini sangat bagus, dan poin terpenting adalah kekuatan jiwa lebih lemah dari milikmu. Saya tidak dapat menemukan cacat pada tiruan ini. Raja Naga Emas berkata dengan puas. Xiao Yan juga mengangguk puas, dan kemudian bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana saya bisa mengambil kembali ini. Lagi pula, Xiao Yan mencobanya, tapi avatar ini tidak bisa dimasukkan ke dalam ring, yang membuat Xiao Yan bingung. Dia tidak bisa selalu membawanya di sisinya di masa depan, atau itu akan dipadatkan selama pertempuran, tapi itu jarang terjadi. Tiba-tiba, dan Xiao Yan juga percaya bahwa orang lain tidak bodoh dalam pertempuran di masa depan, dan pasti tidak akan memberi Xiao Yan kesempatan untuk mengkonsolidasikan avatarnya dalam pertempuran. Kemudian pikiran Xiao Yan bergerak, dan mata Xiao Yan meredup di depannya, dan segera menghilang ke dalam aliran cahaya. Hah, kemana perginya? Xiao Yan juga takut dengan pemandangan yang tiba-tiba ini, dan kemudian dengan hati-hati merasakan kemana klon itu pergi. Setelah merasakannya dengan hati-hati, Xiao Yan juga menemukan bahwa klon yang baru saja dia kembangkan itu terbaring diam-diam di alam jiwanya. Keluar, mengikuti perintah Xiao Yan, avatar itu juga muncul di depannya. Ini, Xiao Yan juga terkejut, karena dia belum pernah mendengar bahwa alam jiwa dapat menampung banyak hal. Alam jiwa selalu menjadi bagian manusia yang paling rentan, dan ini tidak dapat mentolerir kerugian apapun. Hei, kamu tidak tahu ini, jiwa manusia adalah tempat yang paling rentan, tetapi setelah mengolah kekuatan jiwa, kekuatan jiwa akan berubah, dari kekuatan jiwa asli ke alam jiwa, dan negeri dongeng legendaris jiwa itu bahkan lebih kuat, membalikkan hujan adalah hal yang instan. Alam jiwa dapat menampung beberapa jiwa lain selain kekuatan jiwanya sendiri, tetapi kecuali tuan rumah mengizinkannya, jiwa lain tidak dapat tinggal di dalamnya. Raja Naga Emas juga menjelaskan, jadi begitu, Xiao Yan juga tertegun, Xiao Yan juga mengangguk, menunjukkan bahwa tuannya, Raja Naga Emas, mengerti, dan setelah beberapa menit, sebuah gulungan yang menguning muncul di jari Xiao Yan. Gulungan yang menguning itu tampaknya telah ada selama beberapa tahun, dan setelah muncul di tangan Xiao Yan, Xiao Yan merasakan gelombang aneh di dalam gulungan itu. Xiao Yan mencoba membuka gulungan yang agak menguning itu dengan punggung tangannya, tetapi dia tidak berdaya, karena apapun yang dilakukan Xiao Yan, dia tidak dapat membukanya. Dalam keputus asaan, Xiao Yan juga secara bertahap dikalahkan, dan kemudian pupil matanya menyusut rapat, dan api putih susu muncul di ujung jarinya. Begitu api putih susu muncul, perlahan-lahan melekat pada gulungan kekuningan di bawah kendali Xiao Yan. Boom boom boom. Biarkan api putih susu yang menakutkan membakar gulungannya gelombang gulungan kekuningan juga tidak bergerak. Saat ini, Xiao Yan juga mengerutkan kening. Jelas, dia belum pernah menghadapi situasi seperti itu sebelumnya, dan dia segera berpikir. Melihat bahwa api putih susu tidak berguna, Xiao Yan juga menyimpannya, dan kemudian kekuatan jiwa yang menakutkan di alam jiwa dimuntahkan. Karena Anda tidak dapat membukanya dengan tangan kosong, dan api di tubuh Anda tidak dapat menyala, maka kekuatan jiwa Anda selalu dapat dibuka. Xiao Yan berpikir demikian di dalam hatinya. Raja naga emas melayang di udara, aku mengarahkan pandangannya pada gulungan kekuningan, dan kemudian aku tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam setelah melihat pikiran dan ide Xiao Yan yang tidak dia buka. Mengapa baunya tidak asing? Bertentangan dengan harapan Xiao Yan, bahkan kekuatan jiwa yang besar tidak membuka gulungan kekuningan, dan kemudian Xiao Yan menjadi tenang dan memeriksa gulungan itu dengan hati-hati. Gelombang 8-1 Gelombang Zongwen Wanguo, Hi Gelombang 8, Gelombang M. Gulungan kekuningan itu seharusnya sudah ada sejak lama, karena penglihatan Xiao Yan secara alami menemukan bahwa gulungan itu semula seharusnya berwarna perak, tetapi sekarang sudah menguning, jelas karena waktu. Pada gulungan itu, seutas benang tipis, perlahan melilitnya, dan kemudian itu adalah seutas benang tipis, tapi itu membuat Xiao Yan hancur. Aku tahu cara membuka benda ini. Suara yang akrab juga terdengar dari gua yang luas, dan itu adalah tuannya Raja Jinlong. Hah? Mendengar ini, Xiao Yan juga menatap tuan yang melayang di udara dengan penuh minat. Sebenarnya, mudah untuk membuka benda ini. Hanya butuh setetes darahmu. Raja Naga Emas juga tersenyum pada tatapan tidak sabar Xiao Yan. Ya, Xiao Yan juga tertegun. Kemudian Xiao Yan menggertakan giginya, setetes darah muncul di jarinya, dan kemudian terhanyut menuju gulungan kekuningan itu. Darah baru saja jatuh pada gulungan kekuningan, gulungan kekuningan itu sepertinya terarah, dan benang tipis yang melilitnya perlahan terbuka. Nafas kuno meresap ke dalam gua. Dikatakan bahwa ada beberapa benda kuat atau kuno yang perlu meneteskan darah untuk mengenali tuannya, jadi ini berbeda dari metode yang kamu gunakan sebelumnya. Raja Naga Emas juga menjelaskan. Saat Xiao Yan mendengar ini, dia juga tertawa. Kemudian dia juga menatap dengan hati-hati gulungan yang menguning di depannya, dan sekelompok cahaya besar muncul di dalam gua disertai dengan aura kuno. Kelompok cahaya itu samar-samar berubah menjadi sosok hantu, dan kemudian sepasang matanya perlahan terbuka, dan aura mengerikan seperti naga yang sedang tidur juga terpancar dari tubuhnya. Hah! Xiao Yan juga terpana oleh aura menakutkan ini. Lagi pula, baik Yu Yu yang dia lihat sebelumnya maupun wanita Qian sebelumnya, aura di tubuhnya tidak begitu kuat, hanya aura sisa yang tidak akan begitu kuat. Sangat menakutkan, aku tidak bisa membayangkan betapa kuatnya momen puncak di depanku ini. Raja Naga Emas juga menatap sosok kosong di depannya dengan takjub. Jika terjadi kesalahan, dia akan menembak. Hei! Setelah menunggu bertahun-tahun, akhirnya aku bertemu seseorang yang nyaris tidak lulus ujian. Sosok ketiadaan juga berbicara sedikit, dan kemudian menatap Xiao Yan dengan penuh minat. Senior, ini! Xiao Yan juga bertanya dengan heran. Saya telah menunggu puluhan ribu tahun untuk meneruskan mantel saya. Mendengar ini, Xiao Yan juga sangat gembira, karena selalu ada orang kuat yang sombong dan sombong di dunia ini. Mereka tersembunyi dari dunia. Ketika mereka rusak, mereka akan mencatat apa yang telah mereka pelajari dalam hidup mereka, dan kemudian mereka tidak akan membiarkan keterampilan unik mereka hilang dunia. Mendengar ini, Raja Naga Emas juga merasa lega. Meskipun kekuatan jiwa tingkat fana tingkat kaisar yang kuat, meskipun kekuatan spiritual masih berkembang, masih enggan. Oke, jangan bicara omong kosong lagi, aku tidak punya banyak waktu. Aku Master Formasi Pertempuran. Sosok Mihilistik itu juga berkata, seorang Master Formasi Dou, Xiao Yan menggelengkan kepalanya karena terkejut, jelas dia tidak. Bagaimana mungkin, Raja Naga Emas juga terkejut. Namun, meskipun Raja Naga Emas juga melayang di udara, kekosongan itu sepertinya tidak diperhatikan. Setelah berbicara, dia menjadi tenang, seolah memberi Xiao Yan waktu untuk berpikir. Di benua Dou Di, satu-satunya tema utama adalah mengolah Dou Qi, tetapi di atas semua ini, ada empat sub profesional. Master Apotheker, Master Racun, Master Pengecoran, Master Formasi Pertempuran. Raja Naga Emas juga menatap Xiao Yan dengan ekspresi kosong. Alkemis, seperti namanya, mampu menyempurnakan semua jenis pil obat ajaib, dan status mereka sangat menonjol di benua Dou Di. Selain itu, mereka memiliki daya tarik yang sangat kuat, dan Apotheker tingkat tinggi hampir selalu merespons, karena tidak ada peduli siapa mereka. Mereka dapat saya berharap Apotheker dapat berhutang budi kepada mereka, jika ada kebutuhan di masa depan. Apotheker juga bersedia membuat pil obat untuk itu, jika tidak maka akan lebih sulit bagi orang biasa untuk melakukannya, membuat pil obat tingkat tinggi daripada naik ke langit. Namun, persyaratan untuk menjadi seorang Apotheker sangat keras. Orang normal hanya memiliki satu jenis atribut, sedangkan seorang Apotheker harus memiliki dua jenis, dan atributnya sendiri harus milik api, dan api harus dicampur dengan jejak kayu, energi untuk efek katalitik, dan harus ada persepsi jiwa yang sangat baik, tiga syarat untuk memurnikan obat, materi, api, dan persepsi. Jiwa, bahannya adalah semua jenis harta langit dan bumi, api bisa berupa api doki atau api hewan, lebih disukai api-api yang mulia, atau api suci seperti penguasa langit dan bumi. Gelombang 8-1 Gelombang Zongwen Wanguo, Hi Gelombang 8, Gelombang M. Master Racun, Master Racun menggabungkan teknik Miao Border Gu dengan teknik racun, teknik pengendalian serangga, dibagi menjadi Master Racun dan Master Gu, Master Racun menggunakan semua jenis racun aneh untuk menyerang musuh melalui penggunaan racun secara misterius. Membunuh orang adalah sebuah teror tak terlihat, sementara Gu Master menggunakan teknik Gu untuk menyembuhkan luka dan memperpanjang hidup mereka, semua di tengah tepuk tangan, dan dapat mengendalikan lima jenis serangga Gu, seperti kalajengking suci, kodok giyok, ular roh, kelabang angin, dan laba-laba langit, yang tidak diturunkan ke Miao Jiang. Keterampilan Rahasia Pemalsu mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk menempas senjata magis. Orang menyebut mereka pendiri, dan dikatakan bahwa mereka dapat memadatkan energi langit dan bumi menjadi rune yang aneh, dan rune ini, karena strukturnya yang berbeda, memiliki kemampuan yang berbeda, jika rune tertulis, ketangguhan dan ketajaman senjata akan ditingkatkan ke tingkat yang baru. Artefak peri legendaris berasal dari tangan pengecoran. Adapun master formasi pertempuran, itu hanya ada di zaman kuno, dan aku sudah bertahun-tahun tidak melihatnya. Namun, satu hal yang pasti, di antara empat profesi ini, guru formasi dou tidak diragukan lagi yang paling kuat. Raja Naga Emas terus menjelaskan kepada Xiao Yan. Kemudian Xiao Yan sedikit terkejut saat mendengarnya. Tidak heran mereka adalah master formasi dou. Mereka menemukan banyak bentuk formasi di reruntuhan. Yang disebut master formasi pertempuran harus mengandalkan kekuatan di tubuhnya untuk mengaktifkan formasi spiritual, sehingga membentuk sarana untuk menyerang dan bertahan gelombang formasi spiritual perlu menggambarkan prasasti inti. Semakin kuat formasi spiritual, semakin lebih ada juga lebih banyak prasasti inti, tetapi begitu formasi spiritual seperti itu diprovokasi, kekuatannya tidak akan menjadi masalah sepele. Namun, master formasi dou sangat kuat, tetapi hal paling dasar untuk memulai adalah kekuatan mental. Raja Naga Emas juga berbicara perlahan. Kekuatan mental. Xiao Yan bingung. Jelas, dia hanya tahu bahwa dia memiliki kekuatan jiwa. Adapun kekuatan mental itu, dia belum pernah mendengarnya. Hei hei, itu normal. Lagi pula, ini adalah rahasia kuno. Wajar jika kamu tidak tahu, tetapi kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual sama sekali berbeda. Sama seperti tangan kiri dan kananmu, kekuatan jiwa adalah tangan kiri, lalu kekuatan spiritual adalah tangan kanan, dan keduanya saling melengkapi. Sepertinya aku menemukan harta karun kali ini. Raja Naga Emas juga tertawa. Mendengar ini, Xiao Yan pun membuka matanya dan menatap sosok kosong di depannya. Xiao Yan terkejut pada awalnya. Dia tidak menyangka memiliki empat pekerjaan utama yang luar biasa. Dia belum pernah mendengar tentang Master Casting dan Master Formasi Dou di Benua Dou Qi sebelumnya. Di sini, di Benua Dou Di, sebenarnya bukan di Benua Dou Qi, sebanding kultifasi Dou Qi telah menghasilkan banyak cabang samping, dan Master Formasi Dou ini adalah salah satunya. Namun, profesi ini tidak hanya membutuhkan kekuatan tertentu untuk mendukungnya, tetapi juga membutuhkan kekuatan spiritual yang luar biasa ketat. Oleh karena itu, tiga pekerjaan lainnya adalah pekerjaan yang relatif langka. Senior, tolong beritahu saya. Setelah sedikit berpikir, Xiao Yan berkata dengan hormat dengan kedua tangan terkepal. Sungguh pria kecil yang sopan. Sosok nihilistik itu pun berkata setelah terdiam beberapa saat. Xiao Yan juga melihat sosok kosong di depannya dalam keadaan kesurupan. Meskipun dia tidak tahu persis kekuatan Raja Naga Emas, dia berpikir bahwa dia berdiri di puncak dunia seribu besar seperti tuannya Tuo Shegudi, dan dia menjadikan tuannya yang selalu angkuh dan rendah hati. Raja Naga Emas juga bisa memuji begitu banyak, yang hanya bisa menunjukkan kekuatan Master Formasi Pertempuran di depannya. Apalagi yang dibutuhkan Xiao Yan adalah kekuatan yang sangat kuat, untuk menemukan misteri keluarganya yang belum terpecahkan, dan untuk menemukan istrinya di benua Dou Di yang aneh ini, dia membutuhkan usahanya sendiri. Meskipun Xiao Yan memiliki keputusan yang membara, dia dapat melahap Seng Yan untuk meningkatkan kekuatannya, tetapi bagaimanapun, Seng Yan terlalu berharga, sejauh ini Seng Yan tidak memiliki berita, jadi Seng Yan juga tidak sabar. Tidak mudah untuk menjadi Master Formasi Pertempuran. Meskipun kamu baru saja mencapai kekuatan mentalmu, rasa sakit di dalamnya tidak akan sedikitpun. Sosok bayangan itu juga bergumam dengan cemas. Senior, jangan khawatir, betapapun sulitnya, aku akan bertahan. Xiao Yan juga sedikit tersenyum. Xiao Yan menderita penghinaan karena memutuskan pernikahannya di benua Doki, dan dia sudah memiliki tekat yang luar biasa. Kemudian, secara kebetulan, dia bertemu dengan gurunya, yang mulia pengobatan. Tekat Xiao Yan telah diperkuat, jadi tidak peduli berapa banyak penderitaan. Yang disebut Master Formasi Pertempuran adalah menggunakan kekuatan mental untuk mendeskripsikan gulungan, yang agak mirip dengan gulungan keterampilan bertarung. Sebagian besar gulungan yang digunakan untuk merekam keterampilan bertarung adalah bulu dari beberapa binatang ajaib tingkat tinggi, tetapi produksi gulungan keterampilan bertarung adalah untuk merekam metode kultivasi mereka. Di atasnya, gulungan yang digunakan oleh Master Formasi Pertempuran lebih berharga, dan gulungan yang digunakan oleh Master Formasi untuk merekam formasi hanya akan berwarna putih. Petik 2, Gelombang 8 sampai 1 Gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi Gelombang 8, Gelombang M. Tidak hanya itu, selain dasar-dasar ini, prasasti inti perlu diukir pada gulungan yang digunakan oleh Master Formasi. Semakin banyak prasasti inti yang diukir, semakin banyak kuat formasi akan. Petik 2, melihat kekuatan jiwamu yang besar sudah mencapai tingkat fana alam kaisar, kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa saling melengkapi, atau kamu dapat mencapai alam tertinggi di masa depan. Omong-omong, aku menantikan masa depanmu prestasi. Lagi pula, aku baru saja mengembangkan kekuatan spiritualku saat itu, dan aku melupakan kekuatan jiwaku. Sosok void itu juga berbicara perlahan. Setelah Xiao Yan mendengar kata demi kata ini, Xiao Yan hanya sangat terkejut. Waktunya terbatas, mari kita memadatkan prasasti kehidupan untukmu terlebih dahulu. Sosok kosong juga berkata. Tepat setelah sosok kosong selesai berbicara, jari-jari tua itu perlahan terangkat, dan kemudian cahaya putih mencapai pikiran Xiao Yan. Santai, sosok nihilistik juga menemukan bahwa kekuatan jiwa di tubuh Xiao Yan sepertinya melawan, dan cahaya putih di atas jari-jarinya sulit untuk digerakkan. Lalu dia berkata, Iya, Xiao Yan juga merespons. Cahaya putih datang langsung ke kepalanya, Xiao Yan hanya merasa bahwa kekuatan jiwa di tubuhnya sepertinya bertemu musuh, dan dia melawan dengan panik. Xiao Yan juga tercengang oleh tindakan tiba-tiba ini, dan kemudian dengan panik menekan kekuatan jiwa besar yang hendak bergerak. Cahaya putih juga melihat bahwa kekuatan jiwa di tubuh yang terakhir tampaknya untuk sementara ditekan, dan juga perlahan menghilang ke dalam pikiran Xiao Yan. Saat cahaya putih masuk, Xiao Yan, yang awalnya tenang, juga mengecilkan pupilnya dengan erat, karena dia merasa bahwa cahaya putih yang tampaknya tidak mencolok itu meledak ke dalam pikirannya dengan kekuatan yang luar biasa. Ketika cahaya putih memasuki tempat yang disebut Istana Niwan di sebelah alam jiwa Xiao Yan, gelombang menakutkan meletus, dan wajah tenang Xiao Yan juga mengerikan. Di Istana Niwan, tempat yang awalnya seukuran jari tiba-tiba tumbuh lebih kuat di bawah perkembangan cahaya putih yang lambat. Setiap kali cahaya putih berputar di tubuh Xiao Yan, mata Xiao Yan menjadi ganas. Seiring waktu berlalu, pembulu darah Xiao Yan sudah pecah, dan matanya merah. Sekarang metode pelatihan master formasi Dou telah lama hilang. Jika kamu tidak bisa mempertahankannya, menyerahlah. Sosok ketiadaan juga berkata, tidak, gunakan. Xiao Yan juga menggertakan giginya dan mengeluarkan beberapa kata, dan kemudian ada tingkat pendarahan yang berbeda dari gigi, hidung, dan mulutnya. Hei, Raja Naga Emas juga melihat penampilan Xiao Yan, dan kemudian matanya tidak bisa tidak memikirkan dirinya sendiri. Satu menit, ah ah ah, dua menit, lima menit, ditemani oleh kekuatan spiritual yang kecil dan menyedihkan di Istana Niwan yang berputar dan berakselerasi, sebuah suara aneh juga bergema di benaknya. Bang bang bang, dengan tiga suara lemah, Istana Niwan Xiao Yan juga membuka tempat yang cukup untuk menampung prasasti kehidupan. Alis Xiao Yan melonjak hebat. Apa yang disebut metode pembukaan adalah cara terpenting untuk menjadi master formasi dou, karena hanya ketika kekuatan mentalnya benar-benar terkondensasi menjadi prasasti kehidupan, barulah dia dapat benar-benar menyebutnya seorang pejuang. Apakah kamu ingin istirahat? Xiao Yan merasa lega bahwa ruang di tubuh Xiao Yan yang cukup besar untuk menampung prasasti takdirnya telah dibuka. Tidak perlu, lakukan yang terbaik. Xiao Yan juga berkata, sosok void juga mengangguk puas, memadatkan prasasti kehidupan membutuhkan banyak usaha. Kemudian sepasang telapak tangan tua perlahan terangkat, dan rune misterius berwarna putih bersih juga muncul di depan Xiao Yan. Saat rune misterius putih muncul, Xiao Yan merasa ada kekuatan tertinggi yang berdiri di depannya. Karena Xiao Yan merasakan sedikit pemadatan di kedalaman jiwanya. Terlalu kuat, evaluasi yang diberikan oleh Xiao Yan adalah prasasti ini disebut gerakan ilahi. Meskipun itu hanya seperempat dari prasasti ilahi, jika kamu mengolahnya, maka kamu tidak akan memiliki masalah berurusan dengan dosian gelombang sedangkan untuk tiga lainnya, aku tidak tahu. Dimanapun kamu berada, kamu akan bertemu secara alami jika anda memiliki takdir, dan anda tidak dapat memaksanya jika tidak. Kecilkan kekuatan jiwamu, prasasti hidupmu akan memasuki tubuhmu. Sosok void juga berteriak keras. Mendengar itu, Xiao Yan juga memampatkan semua kekuatan jiwa yang sangat besar di tubuhnya ke alam jiwanya. Istana Niwan yang berseberangan dengan alam jiwa juga perlahan bergetar, seolah dia sangat senang melihat rune putih itu. Boom-boom-boom. Begitu rune putih menyentuh dahi Xiao Yan, garis klan di dahi Xiao Yan meledak, seolah menolak masuknya rune putih. Mungkinkah bahasa Tao ini, sosok nihilistik itu juga melebarkan matanya dan melihat pola etnik di dahi Xiao Yan. Melihat ini, Xiao Yan juga terkejut karena dia tidak menemukan sosok kosong di depannya, lalu pikirannya bergerak, dan pola klan menjadi sunyi. Tanpa perlawanan dari tanda klan, rune putih memasuki tubuh dengan lancar. Tepat setelah memasuki Istana Niwan di tubuh Xiao Yan, alam jiwa di samping juga meletus dengan kekuatan yang mengerikan, karena dalam persepsi Xiao Yan, dengan kehidupan putih ketika prasasti memasuki Istana Niwan, alam jiwa yang awalnya besar terbagi menjadi dua. Jadi tidak heran bagaimanapun Xiao Yan menekan kekuatan jiwa yang menakutkan itu. Xiao Yan juga memperhatikan bahwa kekuatan jiwa ini dengan gila-gilaan menolak masuknya. Prasasti putih takdir, jika dia tidak menghadapi kekuatan jiwa dari konfrontasi ini, maka tubuh Xiao Yan akan meledak dan dibunuh oleh dua kekuatan yang menakutkan ini. Minta rekomendasi, Xiao, aku masih tidak percaya, karena itu adalah kekuatan yang aku kembangkan, bagaimana bisa dibalik. Xiao Yan juga mengecilkan pupilnya dengan erat, dan kemudian tubuhnya menutupi tubuhnya dengan doki, dan tubuh serta pikirannya juga dikendalikan oleh kekuatan jiwa gila di tubuhnya. Boom, boom, boom. Xiao Yan juga mencoba yang terbaik untuk menekan kekuatan jiwa di tubuhnya, tetapi kekuatan jiwa di tubuhnya juga telah mencapai tingkat fana alam kaisar, dan kekuatan jiwa kuat sampai batas tertentu, jadi tentu saja dia tidak akan menyerah wilayah alam jiwa. Kembalilah padaku, Xiao Yan jelas juga marah, kekuatan jiwa ini tidak bisa ditekan dengan makan, jadi apa jadinya jika tubuhnya tidak bisa dihancurkan seperti ini. Kekuatan jiwa yang sangat besar di tubuh Xiao Yan juga terdiam di bawah kendali ekstrimnya, dan kemudian prasasti Dewa Putih perlahan-lahan tercetak di Istana Niwan. Segel prasasti Sendong baru saja tiba di Istana Niwan, dan jelas seolah-olah dia telah tiba di rumahnya sendiri. Meskipun tekanan mental yang kuat mendarat di pikiran Xiao Yan pada awalnya, itu juga cepat berlalu. Hoho, Xiao Yan juga terengah-engah. Momen yang tampaknya sederhana ini membuat Xiao Yan berkeringat deras. Hanya Xiao Yan yang tahu apa yang dia alami. Meskipun dia tidak tahu tingkat apa yang disebut segel prasasti magis, ketika dia memasuki tubuh Xiao Yan, Xiao Yan terpesona dan terpesona. Dia bisa merasakannya dari segel prasasti bergerak ilahi. Keputusan ini tidak sepele. Awalnya, saya berpikir bahwa kekuatan jiwa yang sangat besar di tubuh Anda dapat ditekan dengan cara lain. Lagi pula, kami tidak memiliki presiden untuk kultivasi ganda dari kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual sebelumnya, tetapi saya tidak mengharapkan Anda untuk menekan itu. Sosok kosong juga berkata perlahan, jelas ini juga akan meningkatkan evaluasi Xiao Yan. Langkah selanjutnya adalah menuliskan prasasti inti. Kalau begitu, benda ini bisa memangsa benda sekali pakai, ingatlah untuk menyimpannya setiap kali Anda melemparkan formasi, jika tidak, seharusnya hanya ada sedikit benda di dunia sekarang. Saat dia berbicara, sebuah gulungan putih muncul di tangannya. Dengan mendesak segel gerakan ilahi di tubuhmu, kamu dapat mengukir prasasti inti pada gulungan ini. Namun, kekuatan jiwa adalah kekuatan jiwa, dan kekuatan jiwa bukanlah kekuatan jiwa. Menurutku, ada baiknya menyingkat beberapa. Sosok ketiadaan juga berkata, jelas ini bukan untuk meremehkan Xiao Yan, lagi pula, Xiao Yan adalah kekuatan spiritual. Tidak ada yang berlatih. Mendengar itu, Xiao Yan juga memejamkan mata dan mengistirahatkan pikirannya, lalu perlahan menggerakkan gerakan ilahi yang baru saja tenang. Kekuatan mental Xiao Yan perlahan mengalir di sepanjang istana Niwan, dan kemudian bergerak menuju gulungan putih di depannya. Kekuatan mental tidak terlihat dan tidak berwarna, dan persis sama dengan kekuatan jiwa, tetapi Xiao Yan merasa bahwa hubungan antara keduanya tidak sesederhana itu, dengan tulisan inti. Munculnya prasasti inti membuat aura kebingungan yang kuat pada gulungan putih itu. Dengan berlalunya waktu, prasasti inti lainnya muncul. Ketika ada seratus prasasti, dahi Xiao Yan juga dipenuhi keringat. Lagi pula, kekuatan mental Xiao Yan juga lemah dan menyedihkan. Untuk dapat memadatkan seratus prasasti inti untuk pertama kalinya. Sosok nihilistik itu juga terkejut. Anda harus tahu bahwa pada zaman kuno, pertama kali memadatkan lima puluh prasasti inti adalah seseorang dengan bakat luar biasa. Padat seratus penuh, bagaimana membuatnya tidak terkejut. Hoho, Xiao Yan juga melihat prasasti seratus inti pada gulungan putih, dan mengangguk puas, dan kemudian avatar di alam jiwanya langsung dipanggil, dan dia juga ingin mencoba kohesi pertama ini. Seberapa kuat kekuatan formasi serangan yang keluar. Avatar Xiao Yan baru saja muncul, dan kemudian mata kusam itu juga mendapatkan kembali kecemerlangannya. Melihat ini, Xiao Yan melambaikan gulungan putih di tangannya, dan kemudian menyelimuti Xiao Yan ke arah tiruannya. Gulungan putih baru saja menyelimuti avatar Xiao Yan, dan menyelimuti ruang sekitar ratusan meter. Aura yang kuat muncul, dan kemudian dengan kejam menyerang avatar Xiao Yan. Serangan yang tampaknya menakutkan datang ke tubuh Xiao Yan, dan itu seperti vas bunga. Tampaknya jika kamu ingin menjebak puncak Dou Emperor bintang 3 atau pembangkit tenaga listrik Dou Emperor bintang 4, kamu memerlukan setidaknya seribu prasasti inti. Melihat ini, Xiao Yan juga menyingkirkan avatarnya, lalu melihat formasi di depannya dan bergumam pada dirinya sendiri. Tapi itu sangat bagus, itu hanya sedikit energi mental. Xiao Yan bertepuk tangan, dan saat dia kagum, dia sedikit menyesal. Jika kekuatan mentalnya seperti kekuatan jiwa, jika dia lebih tirani, mungkin dia bisa terbang di langit seperti pembangkit tenaga listrik legendaris itu, membunuh mereka dalam sekejap. Jutaan musuh, sekarang, saya khawatir tidak banyak prasasti inti yang dipadatkan, dan kekuatan spiritual mereka akan habis. Menyingkirkan gulungan putih, itu jelas bukan barang sekali pakai, itu bisa digunakan terus-menerus, dan itu juga barang yang berharga. Kemudian Xiao Yan mengamati segel bergerak dewa kelahiran di Istana Niwan. Segel tersebut saat ini ditangguhkan di Istana Niwan, tetapi segel tersebut terlihat terlalu kabur dan suram. Jelas, masih sedikit tidak nyaman untuk menampung tubuh Xiao Yan barusan, dan ini hanya seperempat dari waktu, jadi ini perlu dilakukan. Pelatihan Xiao Yan untuk waktu yang lama dapat dianggap sebagai pemadatan lengkap dari segel kehidupan. Xiao Yan tidak bisa menahan senyum saat melihat metrai kehidupan di Istana Niwan. Mulai sekarang, dia juga bisa dianggap sebagai master formasi pertempuran formal, tapi jelas dia tidak tertarik dengan mengukir armor atau senjata, dia tidak terlalu tertarik, tetapi dia sangat memperhatikan efek magis dari kekuatan mental. Benda ini, seperti pemilik direruntuhan sebelumnya, mudah digunakan untuk menjebak orang dan membunuh orang. Selain itu, jika dia berkultivasi hingga kekedalaman, dia tidak akan lebih lemah dari beberapa pejuang kuat yang mengolah Doki, dan melambaikan tangannya untuk membunuh hanyalah masalah pemikiran. Namun, dibandingkan dengan semangat juang yang sebenarnya, kekuatan mental dan kekuatan jiwa jelas lebih ilusi. Jika tidak ada bakat di bidang ini, saya khawatir sangat sulit untuk membuat kemajuan. Budidaya kekuatan spiritual, bakat, adalah yang paling penting, itulah sebabnya sosok ilusi begitu terharu saat melihat bakat spiritual di tubuh Xiao Yan. Senior, bagaimana kamu mengolah kekuatan spiritual? Dan apakah ada jajaran prajurit kekuatan spiritual? Setelah memikirkannya, dia mengambil kembali kekuatan spiritual dan gulungan putihnya, dan bertanya dengan lembut. Kultivasi kekuatan spiritual terutama bergantung pada kemauan. Sebelum sosok kosong itu selesai berbicara, ia menghilang di gua ini. Xiao Yan juga membungkuk pada sosok yang menghilang, dan kemudian terlihat tertekan. Jelas, sosok kosong di depannya juga telah menghabiskan sisa tenaga terakhir.